Setelah kapal perang memasuki Sirius Star, ia mengikuti Dewa Sirius dan yang lainnya melintasi langit. Beberapa jam kemudian, Dewa Sirius dan yang lainnya terbang ke Lautan Awan. Lautan Awan yang luas ini membentang sejauh 1 juta mil. Itu kokoh dan datar seperti benua. Baik angin maupun terik matahari tidak mampu menggerakkan Lautan Awan. Di kedalaman Lautan Awan, terdapat kompleks istana yang mempesona. Itu sangat sakral dan megah. Kapal perang Tian Xing mengikuti Dewa Sirius dan yang lainnya dan mendarat di luar istana suci. Kemudian, ketiga binatang dewa itu tinggal di kapal perang untuk beristirahat. Ji Tian Xing menyingkirkan kapal perang dan melangkah ke kuil bersama naga putih. Ini adalah tempat paling suci dari bintang Sirius. Itu disebut Kuil Sirius. Dewa Sirius dan 28 penjaga rumah bulan tinggal di sini sepanjang tahun untuk melindungi seluruh bintang. Setelah memasuki kuil, Dewa Sirius membubarkan 28 penjaga rumah bulan dan menyuruh mereka mundur untuk memulihkan diri. Dia menanggung luka beratnya dan menerima Ji Tian Xing dan naga putih. Kedua belah pihak mengambil tempat duduk mereka di Aula Megah. Segera, empat pelayan Sirius yang cantik dan liar datang untuk melayani Ji Tian Xing dan naga putih. Ji Tian Xing tidak tertarik dengan hal ini. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kedua pelayan itu untuk mundur dan melayani naga putih. Keempat pelayan cantik mengepung naga putih. Darah naga putih mendidih dan jantungnya terasa gatal. Namun, dia berpura-pura serius dan tetap memasang wajah datar, duduk tegak dan diam. Dia melambaikan tangannya tanpa ekspresi dan membubarkan keempat pelayan itu. Ji Tian Xing merasa geli saat melihat ini. Dia tidak bisa tidak bertanya, bukankah ini yang kamu inginkan? Bagaimana bisa kamu tidak tergerak? Naga putih menjawab dengan serius, Tuan, bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu? Apakah saya orang yang seperti itu? Saya sedang mempelajari karakter mulia Anda. Saya tidak akan tergerak oleh keindahan. Ji Tian Xing tidak mau mendengarkan omong kosongnya. Dia mulai mengobrol dengan Dewa Sirius. Ya Tuhan Sirius, kapan penghancur surga mulai menyerang bintang Sirius? Saya melihat penghancur surga baru saja merobek penghalang pertahanan bintang Sirius. Mereka belum memasuki Sirius Star. Dewa Sirius menggelengkan kepalanya dengan marah dan menjelaskan, Dewa Sejati Tian Xing, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi penghancur surga sangat licik. Sejak tiga tahun lalu, armada kecil armada penghancur surga telah menggunakan teknik rahasia dan artefak ilahi khusus untuk menerobos perisai pertahanan bintang Sirius. Ada lebih dari 30 kapal perang di armada itu. Mereka diam-diam menyerbu sebuah benua dan menguasai empat kerajaan ilahi. Setahun yang lalu, di bawah kendali ras penghukum surga, empat kerajaan ilahi di benua itu dengan ganas menyerang benua lain dan membantai miliaran praktisi bela diri dan warga negara. Dewa Sirius tidak menyembunyikan kebenaran dan memberitahu Ji Dewa Sirius, dia menjelaskan keseluruhan cerita. Setelah mendengarkan penjelasannya, Ji Tian Xing akhirnya memahami keseluruhan ceritanya. Ternyata bintang Sirius berbeda dengan dunia lima elemen. Ia memiliki empat benua, lebih dari selusin kerajaan ilahi, dan lebih dari 30 miliar makhluk hidup. Setelah Heaven Punisher diam-diam menguasai satu benua, mereka dengan ganas menyerang benua lain. Tidak lama kemudian, Dewa Sirius menyadari ada yang tidak beres dan memimpin 28 penjaga istana bulan melakukan serangan balik. Mereka tidak bisa membunuh ras Sirius yang dikendalikan oleh penghancur surga. Bagaimanapun, mereka tidak bersalah. Dewa Sirius dan 28 penjaga rumah bulan hanya bisa mencari penghancur surga dan membunuh mereka satu per satu, menghancurkan penghancur surga satu demi satu. Namun karena itu, tangan Dewa Sirius terikat dan dia tidak bisa bertindak tegas. Perang yang berlangsung selama setengah tahun menyebabkan kedua benua hancur. Lebih dari 10 miliar prajurit dan warga sipil tewas. Dewa Sirius menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Dia menyebut dirinya pendosa bintang Sirius dan ai para Dewa Sirius. Bahkan sekarang pun, dia tidak bisa melepaskannya. Setelah perang berakhir, dia mengira bintang Sirius akhirnya damai. Namun segera, dia menyadari bahwa dia salah. Penghancur surga yang serakah dan sombong tidak akan membiarkan bintang Sirius pergi. Setengah tahun lalu, Jenderal Guti memimpin armada penghancur surga berukuran sedang untuk menyerang bintang Sirius. Kali ini, ada lebih banyak kapal perang dan penghancur surga. Sirius tak tertangkap basah dan tidak bisa menahan diri. Dewa Sirius menggunakan segala kemampuannya dan mengumpulkan semua prajurit bintang Sirius untuk melawan armada penghancur surga. Dalam setengah tahun, puluhan Dewa Perang bintang Sirius telah mati. Dari 49 pengawal konstelasi yang asli, hanya tersisa 28. Adapun prajurit Rilem Marsial Sage dari ras Sirius, ratusan dari mereka telah meninggal. Bintang Sirius berada di ujung talinya dan terpaksa terpojok. Pertarungan di langit berbintang adalah pertarungan terakhir. Jika Jitiansing tidak muncul, bintang Sirius akan dikalahkan. Dewa Sirius dan 28 penjaga rumah bulan akan mati. Adapun 30 miliar orang di Sirius Star, nasib mereka sudah jelas. Itulah mengapa Dewa Sirius sangat berterima kasih kepada Jitiansing dan melihatnya sebagai penyelamat bintang Sirius. Jitiansing berkata dengan marah, Sirius God, saya bisa memahami perasaanmu. Beberapa tahun yang lalu, alam lima elemen tempat saya berada juga mengalami bencana serupa. Seluruh benua, tiga kerajaan, dan puluhan miliar orang dibantai oleh armada penghancur surga. Boneka mayat ada di mana-mana dan darah mengalir seperti laut. Namun, betapapun kuatnya armada penghancur surga, kami tidak akan menyerah. Kami melakukan yang terbaik dan membayar harga yang mahal serta berkorban banyak untuk menghancurkan armada penghancur surga dan mengantarkan perdamaian dalam waktu singkat. Dewa Sirius sangat beresonansi dengannya. Namun, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, Dewa Sejati Tiansing, miliaran orang di alam lima elemen beruntung berada di bawah perlindungan Anda. Berbeda denganku, yang lemah dan bahkan tidak bisa melindungi orang-orang di bintang Sirius dan membiarkan mereka sangat menderita. Ji Tiansing menggelengkan kepalanya dan berkata, Sirius God, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu harus menenangkan diri. Selama armada penghancur surga tidak hancur, perang tidak akan benar-benar berakhir. Bahkan jika kita menang hari ini, armada penghancur surga yang lebih kuat akan segera menyerang bintang Sirius. Dewa Sirius menganggup dan berkata, Dewa Sejati Tiansing, saya mengerti apa yang Anda katakan. Saya juga telah mempersiapkan diri secara mental. Sekarang bintang Sirius berada di ujung talinya, ketika hari itu tiba, aku akan memimpin 28 pengawal konstelasi dan binasa bersama armada penghancur surga. Ji Tiansing tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu terlalu pesimis. Segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Namun prasyaratnya adalah kita tidak takut mengorbankan diri sendiri dan berani bertarung sampai mati bersama armada penghancur surga. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Orang yang mengambil alih bintang awan ungu dan mencoba mengendalikan seluruh bidang bintang adalah Marsakal Nan dari armada penghancur surga. Lima tahun lalu, Marsakal Nan secara pribadi memimpin armada untuk menyerang alam lima elemen, tapi kami menghentikannya. Seluruh armada hancur, dan hanya armada Marsakal Nan yang tersisa. Dia terluka parah dan melarikan diri kembali ke Purple Cloud Star. Kali ini, aku datang ke bintang awan ungu untuk membunuh Marsakal Nan dengan tanganku sendiri. Selama aku membunuhnya, pelaku utama, krisis di bidang bintang awan ungu akan terselesaikan dan kita akan memiliki masa damai yang panjang. Dewa Serigala Surgawi sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Dia berdiri dengan, Bang. Matanya melebar saat dia meraung tak percaya, Dewa Sejati Tian Xing, apakah yang kau katakan? Benar. 2552 Dewa Serigala Surgawi tidak dapat mempercayainya. Marsakal Nan, yang telah menaklukkan planet awan ungu, secara pribadi memimpin armada untuk menyerang dunia lima elemen, namun dia terluka parah dan harus melarikan diri. Terlebih lagi, Dewa Sejati Tian Xing ingin mengambil inisiatif pergi ke planet awan ungu untuk membalas dendam pada Marsakal Nan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dewa Serigala Surgawi tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia pulih dari keterkejutannya. Dia bergumam dengan wajah penuh rasa malu, General Guti saja mampu menduduki Sirius Star dengan armada berukuran sedang. Aku dan 28 penjaga istana bulan hampir mati di galaksi. Dewa Sejati Tian Xing tidak hanya menghancurkan armada Marsakal Nan, tapi dia juga melukainya dengan parah. Sekarang, dia bahkan ingin pergi ke planet awan ungu untuk membalas dendam. Keberanian dan keberanian seperti itu sungguh membuatku malu. Saya tidak punya wajah untuk melihat siapapun. Dewa Serigala Surgawi telah salah memahami masalah ini dan memberikan seluruh pujiannya kepada Ji Tian Xing. Namun, Ji Tian Xing tidak bermaksud menjelaskannya. Prosesnya sangat rumit dan tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kata. Dia menghibur Dewa Serigala Surgawi, Dewa Serigala Surgawi, serahkan masalah pembunuhan Marsakal Zenan kepadaku. Yang perlu Anda lakukan adalah menyembuhkan luka Anda secepat mungkin dan melindungi planet Sirius. Selain itu, saya akan meninggalkan dunia lima elemen bersama murid-murid dan makhluk suci saya untuk membalas dendam pada planet Awan Ungu. Sekarang pertahanan dunia lima elemen lemah, jika armada penghukum surga menyerang lagi, akan sulit untuk dilawan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Dewa Serigala Surgawi mengerti apa yang dia maksud dan buru-buru mengangguk. Dewa Sejati Tian Xing, mohon jangan khawatir. Hidup kami diselamatkan oleh Anda. Setelah dunia lima elemen diserang oleh ras penghukum surga, Anda hanya perlu mengirim pesan, dan kami akan pergi membantu. Bagaimanapun juga, kita semua adalah korban invasi ras penghukum surga. Wajar jika kita bekerja sama dan saling membantu. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, bagus jika Anda mengerti. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Anda harus pergi dan menyembuhkan luka Anda secepat mungkin. Melihat bahwa dia akan pergi, Dewa Serigala Surgawi buru-buru berdiri dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ya Tuhan Tian Xing, kamu tidak bisa pergi sekarang. Saya sudah memerintahkan penjaga untuk bersiap dengan hati-hati. Besok, kami akan mengadakan aulah pemujaan leluhur di platform Serigala Surgawi. Saya ingin menggunakan upacara paling sakral untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Selanjutnya, saya akan melaporkan kabar baik ini kepada leluhur Dewa Serigala. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya, apakah perlu bersikap begitu agung? Itu akan makan waktu berapa lama? Dewa Sirius buru-buru menjelaskan, hal ini menyangkut kelangsungan hidup bintang Sirius, jadi tentunya kita harus mengadakan upacara yang termegah. Jangan khawatir, upacaranya akan selesai dalam sehari. Itu tidak akan menunda balas dendammu. Terlebih lagi, setelah leluhur Dewa Serigala mendengar kabar baik tersebut, dia pasti akan mengirimkan cahaya Tuhan sebagai hadiah sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Anda. Cahaya Tuhan, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berpikir, bukankah nenek moyang bintang Sirius terlalu lemah? Dia sebenarnya hanyalah Dewa Surgawi. Bai Long, sebaliknya, tahu ada sesuatu yang salah. Tuhan, meskipun Anda tidak terlalu memikirkan hadiah nenek moyang Sirius, kami membutuhkannya sekarang. Jangan lupa bahwa dunia lima elemen disegel, dan hukum langit dan bumi tidak dapat turun, menyebabkan Anda tidak dapat menerobos ke alam Dewa Sejati. Tapi ini adalah bintang Sirius, tempat yang diselimuti oleh Dao Surgawi. Sekalipun hukum langit dan bumi tidak turun, Anda masih bisa menerobos ke alam Dewa Sejati jika Anda bisa memurnikan cahaya Tuhan. Ji Tian Xing secara alami memahami hal ini. Dia mengangguk sedikit dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Kemudian guru akan tinggal satu hari lagi dan melihat situasinya terlebih dahulu. Setelah mengasingkan diri di pagoda 9 surga 10 absolut begitu lama, dia belum mampu menerobos ke alam Dewa Sejati. Dia sangat menyesal dan cemas. Sekarang kesempatan ada di hadapannya, alangkah baiknya jika dia bisa mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam Dewa Sejati. Setidaknya, setelah dia mencapai alam Dewa Sejati, dia tidak akan terkalahkan di zona bintang Cakrawala Ungu. Setelah menyelinap ke bintang Cakrawala Ungu, kemungkinan membunuh Marsikal Zheng Nan dengan tangannya sendiri juga akan lebih besar. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing dan Bai Long mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kuil. Di bawah bimbingan para penjaga, keduanya memasuki aula samping untuk beristirahat sejenak. Pada saat yang sama, dunia lima elemen, di dalam pagoda 9 surga 10 absolut. Jika mengakhiri budidaya pengasingannya dan perlahan berhenti, membuka matanya. Huh, aku masih belum bisa merasakan hukum langit dan bumi. Menerobos alam Dewa Sejati masih jauh. Mungkin saya harus mengembangkan empat api ilahi secara ekstrim dan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Dewa Sejati. Atau mungkin saya harus meninggalkan pagoda ilahi seperti Kakak Tian Xing dan berkultivasi di reruntuhan Tuhan selama beberapa bulan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bangkit dan terbang menuju ruang waktu yang terdistorsi di depannya. Aku akan bertanya pada Kakak Tian Xing. Mungkin dia bisa membantuku menemukan alasannya. Jika terbang melintasi ruang waktu yang terdistorsi dengan kecepatan kilat dan tiba di tempat Jitian Xing berkultivasi dalam pengasingan. Namun, tempat itu kosong. Tidak ada jejak Jitian Xing sama sekali. Hanya ada sepotong batu giok yang melayang di udara, bersinar terang. Hmm, Jika mengerutkan kening karena bingung dan mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok itu. Indra ilahinya memasukinya, dan suara Jitian Xing segera terdengar di benaknya. Yao Yao, keke, saat kamu melihat surat ini, aku pasti sudah meninggalkan dunia lima elemen. Berita yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan Jika, dan ekspresinya langsung berubah. Dia menekan kecemasan dan kekhawatirannya. Setelah mendengarkan berita di slip giok, dia mengambil slip giok dan terbang menuju tempat Yun Yao berkultivasi dalam pengasingan. Astaga! Tidak lama kemudian, dia tiba di tempat Yun Yao berkultivasi dalam pengasingan. Yun Yao sedang duduk di tempat tidur batu giok putih. Tangannya membentuk segel, dan dia meletakkannya di atas lututnya. Matanya terpejam saat dia berkultivasi. Chen Chen dan Yaya menirunya dan duduk di sampingnya, bermeditasi dan berkultivasi. Kedua anak itu telah tumbuh setinggi tiga kaki. Mereka sangat mirip dengan Yun Yao dan Jitian Xing. Kulit mereka berkilau dan tembus cahaya, dan temperamen mereka mulia dan anggun. Jike tidak mengganggu kedua anak itu. Dia menggunakan telepati untuk membangunkan Yun Yao. Kakak tertua, bangun, ada yang ingin kukatakan padamu. Yun Yao perlahan-lahan terbangun. Dia mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Melihat wajah Jike yang cemas, dia bertanya dengan cemas, keke, apa yang terjadi? Jangan panik, katakan padaku pelan-pelan. Jike memberikan slip giok itu padanya dan berkata melalui telepati, kakak tertua, ini adalah surat yang ditinggalkan oleh kakak Tian Xing. Dia telah meninggalkan dunia lima elemen. Apa? Yun Yao terkejut. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Mengapa? Mengapa Tian Xing pergi tanpa pamit? Mengapa dia meninggalkan dunia lima elemen sendirian? Jika menjelaskan, kakak Tian Xing berkata bahwa selama penghukum surga tidak dihancurkan, dunia lima elemen tidak akan pernah benar-benar damai. Kita bisa bersembunyi untuk saat ini, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari balas dendam Marsikal Zenan. Daripada menunggu kematian, kita harus mengambil inisiatif menyerang. Itu sebabnya dia meninggalkan surat ini dan pergi tanpa pamit. Dia meninggalkan dunia lima elemen bersama Tian Yue, Naga Hitam, dan Naga Putih. Dia mengatakan bahwa Raja Gunung Emas telah membangun kapal perang batu energi untuknya. Cukup baginya untuk berkeliaran tanpa hambatan. Dia ingin pergi ke planet awan ungu untuk membunuh Marsikal Zenan dan menghentikan pasukan penghukum surga. Hanya dengan begitu para penghukum surga tidak punya waktu untuk menyerang dunia setelah mendengar ini, Yun Yao menjadi semakin khawatir. Dia tersenyum pahit dan berkata, Meskipun dia tidak pernah memberitahuku, aku sudah tahu bahwa dia mempunyai ide ini. Aku hanya tidak menyangka dia akan pergi sendirian dan tidak membiarkan kami bertengkar dengannya. Dia benar-benar berusaha keras untuk melindungi kami dan kedua anak itu. Dia lebih suka mengambil semua risikonya sendiri. Huuuh. 2553. Yun Yao hanya bisa menghela nafas atas keputusan Jitian Sing. Dia adalah orang yang paling memahami Jitian Sing, jadi dia secara alami memahami maksud Jitian Sing. Karena itu, hatinya dipenuhi kehangatan dan rasa syukur meski dia khawatir. Jika masih merasa tidak nyaman dan dengan cemas bertanya, kakak senior, kami berdua telah menyaksikan kekuatan Marsakal Nan. Dia setidaknya berada di alam dewa sejati tingkat kelima atau ke enam. Selain itu, Violet Cloud Planet adalah markas Marsakal Nan, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik dari Heaven Punisher yang ditempatkan di sana. kakak Tiansing hanya membawa Naga Putih, Qian Yue, dan Naga Hitam. Jika dia dengan gegabuh menerobos ke Violet Cloud Planet, itu pasti akan sangat berbahaya. Yun Yao mengangguk, Ya, saya tahu apa yang Anda katakan, dan saya juga sangat khawatir. Namun, kepribadian Tiansing adalah seperti ini. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Jika berpikir sejenak lalu menyarankan, kakak senior, kamu harus menjaga Chen Chen dan Yaya, jadi kamu sebaiknya tetap di sini. Saya khawatir tentang kakak Tiansing. Aku ingin mencarinya dan memasuki Violet Cloud Planet bersamanya untuk membantunya menghadapi Mars Ekal Nan. Yun Yao buru-buru menggelengkan kepalanya dan mencoba membujuknya. Keke, Tiansing tidak hanya mengkhawatirkan aku dan kedua anaknya, tapi dia juga sangat mengkhawatirkanmu. Alasan dia tidak ingin mengajakmu adalah karena dia tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Dia melindungimu. Jika kamu pergi sendiri, bukankah dia akan semakin khawatir? Terlebih lagi, Tiansing memiliki kapal perang dewa yang terbuat dari batu asal yang dapat melintasi alam semesta. Anda tidak memiliki kapal perang, jadi bagaimana Anda bisa mencapai Violet Cloud Planet dengan lancar? Aku, Jika tiba-tiba terdiam. Dia cemas, tapi dia tidak punya rencana bagus. Yun Yao berdiri dan menepuk pundaknya, menghiburnya. Baiklah, Keke, setelah mengalami begitu banyak badai dan bahaya, apakah kamu tidak memahami Tiansing? Karena dia telah mengambil keputusan seperti itu, dia pasti punya alasan dan pertimbangannya sendiri. Kita harus mendukung dan mempercayainya. Dia tidak pernah menjadi orang yang gegabuh, jadi dia pasti punya caranya sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah melindungi benua Senwu dan alam lima elemen. Kita tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Setelah bujukan Yun Yao, Ji keperlahan-lahan menolak gagasan untuk pergi ke planet Zixiao. Dia berdoa dalam hati agar Ji Tian Sing selamat dan sukses. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Ras Surgawi Serigala mengirim pengawal pribadi untuk mengundang Ji Tian Sing dan Naga Putih kemari. Mereka berdua menyelesaikan meditasinya dan berjalan keluar dari ruang samping. Di alun-alun di luar kuil, ada lebih dari seribu penjaga klan Serigala Surgawi yang mengenakan baju besi emas, membentuk prosesi seremonial besar. Dewa Serigala Surgawi duduk tegak di dalam kereta dewanya yang sangat besar, mengenakan jubah mewah. Di sampingnya ada sebuah kereta dewa yang kosong. Penjaga itu membawa Ji Tian Sing dan Naga Putih ke kereta suci. Kemudian, Dewa Serigala Surgawi memerintahkan penjaga kehormatan untuk berangkat dan bergegas ke teras Serigala Surgawi di kedalaman Lautan Awan. Penjaga kehormatan terbang di Lautan Awan selama dua jam. Cahaya ilahi berkelap-kelip di sepanjang jalan, dan aura mereka sangat agung dan agung. Heavenly Wolf Arena adalah platform batu besar yang berdiri mengjulang tinggi di Lautan Awan, dan tingginya 30 ribu meter. Platform batu itu berwarna putih keperakan, dan terbuat dari batu bintang berharga yang memancarkan cahaya perak pekat. Ji Tian Sing memahami bahwa Dewa Serigala Surgawi adalah cabang klan Yao yang menyembah bintang dan menggunakan bintang bulan sebagai totemnya. Selama puluhan ribu tahun terakhir, klan Serigala Surgawi telah berkembang dan berkembang, dan mereka memiliki dasar yang dalam. Dewa yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di klan, dan mereka semua telah naik ke alam yang lebih tinggi. Faktanya, setiap kali sesuatu yang besar terjadi, klan Serigala Surgawi akan mengadakan upacara untuk memuja leluhur mereka, dan mereka akan dapat menghubungi leluhur mereka di alam yang lebih tinggi. Tentu saja, hubungan semacam ini terbatas pada pertukaran informasi sederhana dan turunnya cahaya ilahi. Selain itu, mereka dibatasi oleh aturan dao Surgawi dan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Ketika penjaga kehormatan tiba di Heavenly Wolf Arena, Ji Tian Sing melihat bahwa platform batu, yang memiliki radius 50 km, telah dipasang. Puluhan ribu penjaga berdiri di sekitar platform batu, dan postur mereka penuh hormat dan saleh. Di tengah platform batu, diagram susunan misterius diukir di tanah, dan ada 49 benda kurban ditempatkan di sana. Ratusan pendeta dengan pakaian aneh mengelilingi barisan dan barang-barang pengorbanan. Mereka menari tarian aneh dan melantunkan mantra kuno. Penjaga kehormatan berhenti di lautan awan. Dewa Serigala Surgawi turun dari kereta dewa dan memimpin Ji Tian Sing dan Naga Putih ke arena Serigala Surgawi. Dewa Serigala Surgawi dan Ji Tian Sing berjalan berdampingan. Naga Putih berjalan ke sisi para pendeta, tapi dia dihentikan oleh beberapa penjaga konstelasi. 28 pengawal konstelasi menjaga lingkaran luar dari barang-barang pengorbanan, dan mereka tidak berani masuk ke dalam diagram susunan. Meskipun Naga Putih mengalami depresi, dia memahami bahwa ini adalah upacara klan Serigala Surgawi, dan itu sangat sakral dan husuk. Oleh karena itu, dia tetap berada di luar diagram susunan dan menyaksikan Ji Tian Sing dan Dewa Serigala Surgawi masuk ke dalam diagram susunan. Setelah beberapa saat, keduanya berdiri di tengah diagram arrai. Dewa Serigala Surgawi menyatukan kedua telapak tangannya, menutup matanya, dan diam-diam melantunkan beberapa kata. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa sinar cahaya perak ke dalam diagram susunan. Aduh! Dalam sekejap, diagram susunan besar, yang memiliki radius 10 km, menyala dengan miliaran sinar cahaya perak. Cahaya perak pekat menari dan berkelok-kelok di langit, membentuk ribuan diagram misterius yang melesat ke langit. Ratusan pendeta di sekitar diagram susunan menari dengan lebih bersemangat dan dengan penuh semangat melantunkan mantra. Puluhan ribu penjaga klan Serigala Surgawi, termasuk 28 pengawal konstelasi, berlutut serempak dan bersujud di tanah, melantunkan bahasa yang kuno dan membosankan. Naga putih berdiri di tempat dengan linglung, tampak seperti burung bangau di antara ayam. Namun, dia tidak merasa canggung. Dia dengan tenang melihat ke langit dan mengamati diagram misterius. Dia bisa merasakan ribuan diagram misterius telah melesat ke langit, menghasilkan kekuatan takasat mata yang terhubung ke langit. Pada saat yang sama, Dewa Serigala Surgawi juga bersujud di tanah, melantunkan mantra. Jitiansing berdiri di samping, diam-diam memperhatikan semua ini. Dia merasakan kekuatan takasat mata menyatu dengan langit. Dia menghela nafas dalam hati. Bintang Serigala Surgawi yang kecil dapat bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa hancur. Seorang leluhur naik ke alam atas dan menjadi dewa sejati. Hal ini memberi Heavenly Wolfstar sesuatu untuk diandalkan dan tanpa disadari dilindungi. Saya bertanya-tanya bagaimana reaksi leluhur Serigala Surgawi terhadap berita invasi penghukum surga setelah upacara ini. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Ribuan diagram misterius di langit berangsur-angsur menipis, hanya menyisakan cahaya perak tak berujung yang menari-nari di langit. Dewa Serigala Surgawi yang sedang bersujud di tanah, perlahan bangkit dan membungkuk tiga kali ke arah langit. Kemudian, dia berkata, Dewa Sejati Tianxing, leluhur telah mendengar suara keturunannya dan mendengar beritanya. Leluhur sangat marah dan memerintahkan kami untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi bintang Serigala Surgawi dan tidak mempermalukan nama leluhur. Pada saat yang sama, leluhur sangat berterima kasih atas bantuan Anda dan telah memutuskan untuk mengirimkan cahaya ilahi sebagai hadiah kepada Anda. Jitianxing menganggup dan menunggu dengan tenang. Ketika Dewa Serigala Surgawi melihat bahwa dia tidak tergerak, dia merasa sedikit canggung. Dia mengingatkannya dengan lembut, Dewa Sejati Tianxing, leluhur akan menurunkan cahaya ilahi sebagai hadiah untukmu. Kamu harus tunduk pada leluhur seperti yang aku lakukan. Jitianxing mengangkat alisnya dan bertanya, seperti yang baru saja kamu lakukan, bersujud di tanah dan membungkuk tiga kali. Dewa Serigala Surgawi tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Dia menganggup dan berkata, Iya. Bibir Jitianxing membentuk senyuman penuh arti. Dia bertanya, Apakah kamu yakin? 2554. Kata-kata Jitianxing mengejutkan Dewa Serigala Surgawi. Ekspresinya menjadi sedikit aneh ketika dia berpikir, Apa maksud Dewa Sejati Tianxing dengan hal ini? Apakah dia tidak mau? Itu benar, dengan kekuatan tingkat Dewa yang sebenarnya, dia dapat mendominasi zona bintang cakrawala ungu tanpa rasa takut pada siapapun. Namun, Nenek Moyang adalah Dewa Alam Atas, Maha Kuasa yang memandang rendah ketiga ribu dunia. Agar Dewa Sejati Tianxing menarik perhatian sang Nenek Moyang dan mendapatkan hadiah darinya, itu adalah berkah yang membuat iri miliaran orang dikdaya. Memikirkan hal ini, Dewa Serigala Surgawi mengirimkan suaranya kepada Jitianxing, Dewa Sejati Tianxing, saya memahami kekhawatiran Anda. Ras dan kepercayaan kami berbeda, jadi mungkin sulit bagi Anda untuk berlutut di hadapan Nenek Moyang saya. Namun, Nenek Moyang saya adalah Dewa Alam Atas, Yang Maha Kuasa. Bagimu untuk menerima nikmat sang Nenek Moyang dan diberi pahala dengan cahaya ilahi adalah suatu hal yang sangat mulia dan patut ditiru. Bahkan saya cukup beruntung menerima baptisan cahaya ilahi ketika saya menggantikan Dewa Serigala Surgawi. Dewa Serigala Surgawi sangat cemas, tidak ingin Jitianxing melewatkan kesempatan sebesar ini. Namun, dia tidak boleh terlalu terburu-buru, jadi dia harus memperhatikan cara dia berbicara agar tidak menyinggung perasaan Jitianxing. Bagaimanapun, Jitianxing adalah pahlawan hebat yang menyelamatkan Bintang Serigala Surgawi. Jitianxing juga dapat melihat bahwa Dewa Serigala Surgawi berada dalam posisi yang sulit, jadi dia tersenyum dan berkata, Baiklah, karena kamu telah memintanya, saya akan bersujud kepadanya tiga kali. Setelah mengatakan itu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah langit. Meskipun dia tidak berlutut, dia tidak berlutut. Dia hanya membungkuk. Namun, miliaran cahaya bintang di langit tiba-tiba tersebar dan berkibar seperti kepingan salju. Peta formasi besar juga bergetar, dan pola bintang di tanah menjadi terang dan redup saat cahaya bintang meledak. Perubahan mendadak itu mengejutkan Dewa Serigala Surgawi, 28 pengawal konstelasi, dan ribuan penjaga. Mereka semua tampak tercengang. Saat ini, Jitianxing membungkuk lagi dan membungkuk untuk kedua kalinya. Suosh suosh suosh. Miliaran cahaya bintang di langit tiba-tiba pecah, berubah menjadi titik cahaya perak dan menghilang. Bahkan Heavenly Wolf Arena di bawah kaki semua orang mulai bergetar. Puluhan ribu penjaga terombang ambing ke kiri dan ke kanan, dan formasi yang awalnya megah dan teratur tiba-tiba menjadi sangat berantakan. Dewa Serigala Surgawi dan 28 Istana Bulan kembali sadar. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka melihat ke langit dengan kebingungan. Apa yang telah terjadi? Cahaya penerangan telah hancur. Bahkan formasi besarnya menjadi kacau dan hampir runtuh. Semuanya, lihat, ada celah dalam formasi. Astaga, apa yang terjadi? Ini adalah upacara pengorbanan paling suci dalam ras kita. Belum pernah ada kecelakaan sebelumnya. Semua orang terkejut, tapi karena tidak tahu harus berbuat apa, mereka saling berbisik. Dewa Serigala Surgawi akhirnya menyadari sesuatu, dan dia memandang Ji Tian Xing dengan kaget. Dewa Sejati Tian Xing, ini, kamu. Dia ingin menanyai Ji Tian Xing, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing membungkuk lagi, membungkuk untuk ketiga kalinya. Retakan Heavenly Wolf Arena yang berguncang hebat akhirnya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari langit, dan puluhan retakan muncul di sana. Diagram formasi hancur, dan banyak persembahan menjadi abu. Ratusan pendeta jatuh ke tanah, wajah mereka pucat saat mereka berlutut di tanah dan melakukan kotao tanpa henti. Dua puluh delapan rumah bulan dan puluhan ribu penjaga juga berlutut di tanah, bersujud ke langit. Semua orang mengira leluhur serigala surgawi telah marah dan memutuskan untuk menghukum mereka. Ini karena semua orang merasa gelisah dan hanya bisa bersujud tanpa henti, berharap dapat meredakan kemarahan leluhur. Hanya naga putih yang berdiri di sana dengan tenang dengan senyuman lucu di wajahnya. Dia bergumam di dalam hatinya, hahaha. Bagaimana bisa seorang Dewa Raja menerima penghormatan sebesar itu dari guru? Saya khawatir Raja Surgawi akan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa duduk diam, bukan? Setelah membungkuk, Ji Tianxing menurunkan tangannya dan menoleh ke arah Dewa Serigala Surgawi. Dewa Serigala Surgawi menahan keterkejutannya dan buru-buru bertanya, Dewa Sejati Tianxing, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menghancurkan upacara pengorbanan sukuku? Dia tidak mengerti mengapa Ji Tianxing melakukan hal seperti itu. Ji Tianxing tidak memiliki permusuhan dengan suku Serigala Surgawi, hanya sebuah bantuan. Ji Tianxing menunjuk ke langit dan berkata sambil tersenyum tipis, saya tidak ingin merusak upacara Anda. Anda harus bertanya kepada leluhur Anda tentang hal ini. Ini, Dewa Serigala Surgawi kehilangan kata-kata, tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia harus mengakui bahwa Ji Tianxing tidak melakukan apapun selain bersujud tiga kali. Mungkinkah kesombongan dan kurangnya ketulusan Dewa Sejati Tianxing membuat marah leluhur? Pikiran ini terlintas di benak Dewa Serigala Surgawi. Haruskah dia melampiaskan amarahnya pada Ji Tianxing? Atau bahkan menyerang Ji Tianxing untuk meredakan kemarahan leluhur? Itu tidak benar. Siapa yang akan memperlakukan penyelamat mereka seperti itu? Suku Serigala Surgawi tidak memiliki pola pikir yang tidak tahu berterima kasih. Saat Dewa Serigala Surgawi ragu-ragu, langit bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Astaga! Cahaya ilahi berbintang yang tak berujung, mengandung kekuatan ilahi dan mendominasi, dicurahkan seperti banjir. Ketika cahaya ilahi mencapai langit di atas Heavenly Wolf Arena, cahaya itu berkumpul menjadi pusaran besar dan mengelilingi Ji Tianxing. Cahaya ilahi yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya seperti air mengalir, membersihkan tubuh ilahi dan jiwa ilahi, dengan cepat meningkatkan konstitusi dan kekuatan jiwanya. Ji Tianxing berdiri di atas panggung, merentangkan tangannya dan menatap ke langit, dengan tenang menerima baptisan cahaya ilahi. Dewa Serigala Surgawi, 28 penjaga rumah bulan, dan puluhan ribu penjaga semuanya tercengang. Semua orang tercengang, mulut mereka ternganga karena terkejut. Astaga, cahaya ilahi telah turun. Bukankah Dewa Sejati Tianxing membuat marah leluhur? Mengapa leluhur menurunkan cahaya Tuhan? Semuanya, lihat, cahaya Tuhan sungguh luar biasa. Seratus kali lebih terang dari sebelumnya. Jika Dewa Sejati Tianhang membuat marah Sang Primogenitor, mengapa Primogenitor menunjukkan kebaikan padanya dan mengirimkan cahaya ilahi yang begitu mengerikan? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Semua elit suku Serigala Surgawi merasa pikiran mereka mengalami hubungan pendek, dan otak mereka tidak cukup. Pemandangan di depan mereka terlalu misterius, dan mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Cahaya ilahi yang turun dari langit begitu kuat hingga melampaui imajinasi semua orang. Dibandingkan dengan cahaya ilahi yang diterima oleh Dewa Serigala Surgawi sebelumnya, cahaya ilahi ini seratus kali lebih kuat. Hasilnya, seluruh Heavenly Wolf Arena diselimuti oleh cahaya perak. 28 penjaga rumah bulan dan ratusan pendeta di luar diagram susunan semuanya ternoda oleh jejak cahaya ilahi yang merembes keluar. Semua orang segera merasa segar. Konstitusi dan jiwa ketuhanan mereka dibersihkan dan dimurnikan, dan mereka menerima manfaat yang besar. Bahkan puluhan ribu penjaga di sekitar Heavenly Wolf Arena dinodai oleh cahaya Tuhan, kekuatan mereka meningkat pesat. Adapun Dewa Serigala Surgawi, yang berdiri di samping Jitiansing di tengah diagram susunan, dia juga menerima cahaya Tuhan yang kaya. Dia buru-buru bersujud di tanah dan dengan senang hati menyerap cahaya Tuhan, secara diam-diam meningkatkan kekuatannya. Naga Putih juga mendapat manfaat dari hal ini dan dengan senang hati menyerap cahaya ilahi untuk memperkuat landasan dao ilahi miliknya. Pemandangan seperti itu bisa dikatakan merupakan berkah tersembunyi. 2555 Arena Serigala Surgawi di bawah cahaya ilahi sangatlah sakral dan mulia. Jitiansing berada di pusaran cahaya ilahi, seperti jurang maut, melahap cahaya Tuhan dengan gila-gilaan. Kekuatan Dewa Surgawi yang melonjak sepertinya membersihkan tubuh dan jiwa ilahinya. Tubuh ilahinya terus menguat dan berkembang pesat, tumbuh menuju alam dewa sejati. Hal yang sama juga berlaku untuk jiwanya, yang tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Alam Dewa Beladiri juga dikenal sebagai alam dewa virtual. Seniman Beladiri dari dunia ini baru saja melangkah ke jalan ilahi dan belum memadatkan tubuh dewa sejati dan mengendalikan hukum langit dan bumi. Apa itu Tuhan? Setiap kata dan tindakan adalah hukum. Setiap gerakan dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia, memicu bulan dan bintang. Ini adalah Tuhan yang sejati. Jika Dewa Beladiri biasa ingin menerobos ke alam dewa sejati, ia perlu memicu hukum langit dan bumi. Hanya dengan mempertegas tubuh dan jiwa ilahi dengan kekuatan hukum, menghilangkan yang salah dan mempertahankan yang benar, hingga ekstrim, barulah dia bisa menerobos. Dunia lima elemen telah disegel. Jitiansing telah bekerja keras selama bertahun-tahun tetapi masih tidak dapat menjalankan hukum langit dan bumi. Bintang Serigala Surgawi tidak terikat. Jika dia berkultivasi di sini selama bertahun-tahun, dia pasti akan mampu memicu hukum untuk melunakkan tubuhnya dan menerobos ke alam dewa sejati. Sekarang, leluhur Serigala Surgawi secara langsung menurunkan cahaya Tuhan yang luas. Itu adalah kekuatan dewa Surgawi yang murni dan kuat dari alam atas, yang berisi hukum langit dan bumi. Hasilnya, tubuh dan jiwa dewa khusus Jitiansing diperkuat hingga batas alam dewa bela diri dan menerobos ke alam dewa sejati. Pada saat yang sama, ia juga menyerap dua hukum langit dan bumi dari cahaya Tuhan. Yang pertama adalah kekuatan hidup dewa, hukum bintang. Yang kedua adalah hukum yang dikendalikan oleh leluhur Serigala Surgawi, hukum luar angkasa. Kedua hukum ini berasal dari leluhur Serigala Surgawi dan berada di atas alam dewa Surgawi. Jika itu adalah dewa bela diri biasa, bahkan jika cahaya dewa Surgawi melemahkan tubuh dan jiwa ilahi mereka dan menerobos ke alam dewa sejati, mereka tidak akan mampu menyempurnakan kedua hukum ini. Namun Jitiansing berbeda. Dia pernah melampaui alam dewa sejati, dewa Surgawi, dan dewa ilahi dan mencapai alam raja ilahi. Belum lagi hukum alam dewa Surgawi, bahkan hukum alam dewa ilahi dan raja ilahi, dia mengetahuinya seperti punggung tangannya. Dengan fisiknya yang aneh, jiwa yang unik, dan pengalaman kultivasi yang kaya, menyempurnakan kedua hukum tingkat dewa Surgawi ini bukanlah tugas yang sulit. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa disadari, empat jam telah berlalu. Tubuh dewa, jiwa dewa, dan kekuatan dewa Jitiansing semuanya telah diperkuat hingga batasnya. Belenggu yang tidak lepas selama bertahun-tahun akhirnya dipatahkan olehnya. Desir. Segera, dia memancarkan cahaya ilahi tujuh warna yang mempesona dan membubung ke langit seperti pelangi. Auranya mengalami perubahan besar, kekuatannya akhirnya menembus alam dewa bela diri dan melangkah ke alam dewa sejati. Berdengung. Lapisan riak tujuh warna muncul dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Segera, dewa Surgawi terlempar mundur lima kilometer dan mendarat di luar formasi. 28 penjaga lunar mansions dan lebih dari 100 pries juga didorong ke tepi Heavenly Wolf Arena. Semua orang melebarkan mata dan menatap Ji Tianxing dengan tidak percaya. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Wah, apa yang sedang dilakukan dewa sejati Tianxing? Apakah dia baru saja menerobos? Cahaya Tuhan yang dianugerahkan oleh primogenitor sebenarnya sangat kuat sehingga memungkinkan dewa sejati Tianxing menerobos saat itu juga. Tidak terbayangkan. Hanya dewa Serigala Surgawi yang melihat petunjuk itu dan mengerutkan kening karena bingung. Setelah mengamati Ji Tianxing untuk waktu yang lama, dia memikirkan sebuah kemungkinan dan langsung merasa terkejut. Dewa sejati Tianxing sepertinya baru saja menerobos ke alam dewa sejati. Dia awalnya adalah dewa sejati, jadi mengapa dia berulang kali menerobos? Itu tidak benar. Dia awalnya hanyalah dewa perang. Sekarang setelah dia dibaptis oleh cahaya Tuhan, dia menerobos ke alam dewa sejati. Saya mengerti sekarang. Itu benar. Sebelumnya, dewa sejati Tianxing hanya berada di puncak alam dewa kekosongan. Memikirkan hal ini, dewa Serigala Surgawi bahkan lebih terkejut. Ini sungguh tak terbayangkan. Sebelumnya, dia hanya berada di puncak alam dewa bela diri, namun kekuatan bertarungnya sebanding dengan dewa sejati. Sekarang dia telah benar-benar menerobos ke alam dewa sejati, seberapa mengerikan kehebatan bertarungnya. Dewa Serigala Surgawi tidak berani membayangkan. Namun, dia sangat memahami bahwa dia harus berpegang teguh pada dewa sejati yang misterius ini dan menjaga persahabatan yang erat. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberi manfaat bagi ras Serigala Surgawi. 15 menit kemudian, Jitianxing berhasil menerobos ke alam dewa sejati. Riak tujuh warna yang keluar dari tubuhnya dengan cepat ditarik. Auranya mulai menyatu, menjadi semakin tak terduga. Tetap saja, tidak ada yang bisa mendeteksi kekuatan dan wilayahnya, tapi dia diliputi oleh aura suci dan agung dari seorang penguasa yang turun ke dunia dan memandang rendah alam semesta. Ia bagaikan cahaya yang terik, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya dan hanya bisa menundukkan kepala. Meskipun Jitianxing telah menerobos ke alam dewa sejati. Tapi hanya setengah dari cahaya ilahi yang turun dari langit yang dikonsumsi. Pusaran bintang besar masih berputar di sekelilingnya, terus mengalir ke tubuhnya. Oleh karena itu, Jitianxing tidak menghentikan kultifasinya. Dia membentuk segel ilahi dengan kedua tangannya, matanya tertutup rapat, masih melahap cahaya Tuhan. Tanpa terlihat, fisik dan jiwa ketuhanannya masih menguat, kekuatan ketuhanannya semakin berkembang, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dua jam, empat jam, enam jam berlalu. Baru setelah kepalanya jatuh ke bawah lautan awan dan malam tiba, cahaya ilahi yang menutupi langit menghilang. Cahaya Tuhan dilahap oleh Jitianxing. Wilayahnya telah stabil, dan kekuatannya juga meningkat pesat, mencapai puncak alam dewa sejati tingkat pertama. Tubuhnya yang ramping dan gagah berani mengandung kekuatan suci yang melonjak, seolah-olah bisa menghancurkan bintang-bintang. Dia mengakhiri kultifasinya dan perlahan membuka matanya. Astaga! Di matanya, dua cahaya yang megah dan mendominasi meledak seolah-olah itu padat. Semua orang di Heavenly Wolf Arena terkejut, hati mereka serius, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Pada saat ini, Jitianxing benar-benar telah terlahir kembali, melampaui kategori manusia dan kembali ke tingkat dewa. Dewa Serigala Surgawi adalah orang pertama yang pulih. Dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan penuh semangat, Selamat, Dewa Sejati Tiansing. Baru pada saat itulah 28 rumah bulan, ratusan pendeta, dan puluhan ribu penjaga kembali sadar. Semua orang membungkuk dan memberi selamat kepadanya secara serempak. Dewa Serigala Surgawi sangat cerdas. Dia melihat Jitianxing baru saja menerobos ke alam Dewa Sejati, tapi dia tidak menunjukkannya. Setelah semua orang bersorak, Jitianxing memandang Dewa Serigala Surgawi dengan penuh arti. Dewa Serigala Surgawi, momong-momong, aku harus berterima kasih atas kentunganku. Dewa Serigala Surgawi merasa tersanjung dan buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, 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 Dewa Sejati Tiansing, kamu menyanjungku. Anda adalah penyelamat suku Serigala Surgawi, dan ini adalah hadiah yang pantas Anda dapatkan. Bahkan jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih kepada leluhurku. Mendengar ini, mata Jitianxing bersinar dengan senyuman, dan dia melihat ke langit. Untungnya, cahaya Tuhan yang dibentuk oleh miliaran cahaya bintang telah lama menghilang. Leluhur Serigala Surgawi di alam atas tidak mengetahui apa yang terjadi di arena Serigala Surgawi. Jika tidak, Jitianxing juga ingin melihat reaksi leluhur Serigala Surgawi. Ini akan sangat menarik bukan? Setelah beberapa lama, semua orang menjadi tenang. Upacara pemujaan leluhur berakhir dengan cara ini, meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada semua pembangkit tenaga listrik Serigala Surgawi. Jitianxing tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi bersama naga putih. 2556. 28 penjaga rumah bulan dan puluhan ribu penjaga tetap tinggal untuk membereskan kekacauan. Dewa Serigala Surgawi secara pribadi menyambut Jitianxing dan dengan hormat mengirimnya pergi. Sebelum pergi, Dewa Serigala Surgawi menghela nafas dari lubuk hatinya, berterima kasih kepada Jitianxing atas bantuan lurusnya. Jitianxing tidak banyak bicara. Setelah bertukar beberapa kata, dia melangkah ke kapal perang Tiansing dan pergi. Sikap Dewa Serigala Surgawi membuatnya sangat jelas. Dewa Serigala Surgawi sangat ingin berteman dengannya dan menariknya ke dalam aliansi hidup dan mati. Dia tidak perlu banyak bicara. Hanya dengan beberapa kata, Dewa Serigala Surgawi akan membantunya dengan sepenuh hati. Tentu saja, Jitianxing tidak membutuhkan bantuan Dewa Serigala Surgawi di banyak bidang. Hanya ada satu hal, dan itu adalah keamanan dunia lima elemen. Jitianxing percaya bahwa Dewa Serigala Surgawi tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu dia jelaskan. Dengan cara ini, dia telah mencapai tujuan perjalanan ini. Apalagi dia mendapat keuntungan yang tidak terduga. Setelah mendapatkan cahaya Dewa Leluhur Serigala Surgawi, dia tidak hanya menerobos ke alam Dewa Sejati, tetapi dia juga menyempurnakan dua hukum. Ini hanyalah keuntungan besar. Itu sudah cukup untuk membuat Dewa bela diri menjadi gila. Astaga! Naga putih mengemudikan kapal Perang Tiansing dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat. Dua jam kemudian, kapal Perang Tiansing meninggalkan Heavenly Wolf Star dan memasuki kehampaan yang luas. Kapal perang itu terus terbang ke kedalaman kehampaan, langsung menuju planet Cakrawala Ungu. Di dalam kapal perang, Jitiansing, Qian Yue, Naga Hitam, dan Lan Kun semuanya sedang memulihkan diri dalam pengasingan. Terutama Jitiansing, dia ingin memanfaatkan setengah tahun ke depan untuk menyempurnakan dua hukum tingkat Dewa Surgawi. Mereka berdua adalah Dewa Sejati, tetapi mereka yang telah memahami hukum dan mereka yang belum memahaminya tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Sama seperti Marsikal Ekspedisi Selatan, dia sebenarnya belum sepenuhnya memahami hukum kekuasaan. Kalau tidak, dia tidak akan kalah telak. Tanpa disadari, dua bulan telah berlalu. Pada hari ini, kapal perang Tiansing melaju melintasi langit berbintang seperti hantu hitam. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di depan kapal perang, melonjak seperti pusaran. Naga Putih, yang sedang mengemudikan kapal perang, tiba-tiba terbangun dan melihat ke depan dengan mata cerah. Setelah melihat bayangan hitam itu dengan jelas, dia segera mengerutkan kening dan bergumam dengan ekspresi muram, itu sebenarnya adalah badai hampa. Berengsek, keberuntungan tuan muda ini sama baiknya dengan surga. Tidak kusangka aku akan menemui nasib buruk seperti itu. Naga Putih telah lama menjelajahi sungai star dan memiliki banyak pengalaman. Dia tahu betul bahwa bahaya mengintai di mana-mana di langit berbintang, dan badai kehampaan adalah salah satu bahaya yang paling umum. Satu demi satu, void storm seperti pusaran, berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, sangatlah menakutkan. Badai kekosongan kecil hanya berjarak beberapa ribu mil. Mereka yang cukup kuat, seperti Dewa Surgawi, dapat dengan mudah menghadapinya. Jika mereka menghadapi badai kehampaan besar yang membentang ratusan ribu mil, hanya para ahli Dewa Ilahi yang mampu menghadapinya. Bahkan Dewa Surgawi biasa akan kehilangan nyawanya jika mereka tidak berhati-hati. Untungnya Naga Putih sangat berpengalaman. Dia segera menyadari bahwa selusin badai kosong di depannya sangatlah kuat. Hanya ada beberapa badai kecil, masing-masing dengan radius hanya beberapa ribu mil. Sepuluh void storm lainnya semuanya mencapai radius lebih dari 30 ribu mil. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, sudah terlambat baginya untuk mengarahkan kapal perang tersebut untuk menghindarinya. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengendalikan formasi susunan, membiarkan kapal perang itu meledak dengan kecepatan ekstrim, menabrak salah satu badai kosong yang lebih kecil. Bam! Di tengah suara keras yang memekakkan telinga, kapal perang Tian Xing yang panjangnya 3000 kaki terjun ke pusaran hitam pekat. Seketika, kapal perang Tian Xing hancur dan hancur oleh badai kehampaan, berguncang hebat. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu dengan kejam menghancurkan permukaan kapal perang tersebut, menghasilkan serangkaian suara tajam yang sangat memekakkan telinga. Namun, badai kehampaan terus runtuh, pada akhirnya tidak mampu menembus pertahanan kapal perang Tian Xing. Setelah beberapa saat, ketika kapal perang Tian Xing melewati badai kehampaan, tidak ada satupun penyok yang tersisa di permukaan. Krisis yang membuat heboh ini diselesaikan oleh naga putih begitu saja. Selusin badai kehampaan, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, terbang ke kejauhan. Kapal perang Tian Xing terus terbang ke kedalaman kehampaan. Naga putih memperlihatkan ekspresi lega dan tersenyum bangga. Huh, badai yang begitu kecil hanyalah hal yang mudah bagi tuan muda ini. Tentu saja, perkataan naga putih itu sembrono dan sombong. Kenyataannya, dia menjadi lebih berhati-hati dan berhati-hati, selalu menenangkan diri, mengamati situasi di depan. Tanpa disadari, waktu dua bulan telah berlalu. Dalam dua bulan yang membosankan dan membosankan ini, naga putih menghadapi beberapa bahaya satu demi satu. Dia tidak hanya menghadapi badai kehampaan lagi, dia juga menemukan lubang hitam misterius. Lubang hitam adalah bahaya paling menakutkan di langit berbintang. Itu adalah pusaran yang sangat besar yang menelan semua energi, melayang tanpa henti di kehampaan. Ia tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tidak akan pernah berhenti bergerak. Entah itu puing-puing di langit berbintang, meteorit, atau sisa-sisa bintang, setelah tertelan lubang hitam, semuanya akan hilang tanpa jejak. Selain pembangkit tenaga listrik rilem Raja Ilahi, tidak ada yang bisa menjelajahi situasi di dalam lubang hitam. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu rahasia apa yang disembunyikan lubang hitam paling misterius di langit berbintang. Untungnya, naga putih telah berkonsentrasi dan mengetahui pendekatan lubang hitam sebelumnya. Ketika kekuatan melahap yang mengerikan menyerang, dia mengarahkan kapal perang Tian Xing terlebih dahulu, menghindari jalur pergerakan lubang hitam. Dengan cara ini, dia juga menghindari kehancuran kapal perang dan kematian orang-orang. Tanpa disadari, satu bulan lagi telah berlalu. Naga putih memperkirakan kapal perang Tian Xing masih berjarak satu bulan perjalanan dari bintang awan ungu. Secara logika, ini sudah menjadi zona pusat dari zona bintang awan ungu, jadi seharusnya sangat aman. Namun, pada hari ini, kapal perang Tian Xing menghadapi bahaya baru. Tiga kapal perang datang dari langit berbintang, menghalangi jalur kapal perang Tian Xing. Naga putih mengamati dengan cermat, dan dia telah melihat bendera ketiga kapal perang, dengan pedang dan tengkorak tergantung di atasnya. Matanya tiba-tiba bersinar, dan dia mencibir, bajak laut antar bintang. Haha, saya belum pernah menemui hal seperti itu selama lebih dari seribu tahun. Karena aku bosan, aku akan memanfaatkan kalian untuk menghilangkan kebosananku. Bajak laut antar bintang juga merupakan salah satu bahaya umum di langit berbintang. Bajak laut antar bintang yang menjelajahi langit berbintang dan tidak memiliki tempat tinggal tetap mengumpulkan pembangkit tenaga listrik dan jenius dari berbagai planet dan ras. Mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat, senjata ilahi yang kuat, dan mencari nafkah dengan merampok. Jika berada di zona bintang yang damai dan stabil, bajak laut antar bintang akan menjadi target utama dari berbagai dunia. Mereka biasanya tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa berkeliaran. Namun, zona bintang awan ungu sedang dalam keadaan berubah, dan perang terjadi di mana-mana. Heaven Punisher telah mengambil alih bintang awan ungu, namun mereka sibuk melancarkan perang untuk menyatukan berbagai dunia. Seluruh zona bintang berada dalam keadaan perang dan kekacauan, yang memberikan kesempatan bagi bajak laut antar bintang. Swash, swash, swash. Dalam sekejap mata, tiga kapal perang bajak laut antar bintang mengepung kapal perang Tian Xing. Pilar cahaya merah tua menyala di kapal perang bajak laut antar bintang, menandakan penyerahan diri. Naga putih mengabaikannya, dan tanpa rasa takut mengarahkan kapal perang Tian Xing menuju salah satu kapal perang bajak laut antar bintang. 2.557 Kabum! Kapal perang Tian Xing bertabrakan dengan kapal perang bajak laut dalam ledakan yang memekatkan telinga. Tiba-tiba, kapal perang bajak laut sepanjang 2.000 kaki itu hancur berkeping-keping dan puing-puing berceceran di mana-mana. Setidaknya beberapa ribu ahli alam suci bela diri dengan pakaian aneh jatuh dari langit, meraung dalam kemarahan dan ketakutan. Ada juga selusin dewa bela diri yang mengenakan baju besi dan memegang senjata ilahi. Mereka mengutuk dengan marah dan menyerang kapal perang Tian Xing. Melihat ini, senyuman Bai Long menjadi lebih cerah dan rasa jijik di matanya menjadi lebih kuat. Beraninya kamu merampokku dengan beberapa kapal perang tingkat dewa kosong. Dewa panjang umur telah memakan arsenik dan lelah hidup. Saat dia berbicara, dia mengemudikan kapal perang Tian Xing dan tiba-tiba berbalik dan menyerang ke arah para perompak. Bang 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 bang. Pada saat berikutnya, lebih dari seribu bajak laut yang tidak dapat mengelak tepat waktu dihantam oleh kapal perang Tian Xing dan hancur berkeping-keping di tempat. Bahkan selusin pemimpin bajak laut rilem dewa bela diri terlempar dan batuk darah terus-menerus. Pemimpin bajak laut sangat marah dengan pemandangan ini. Dua kapal perang bajak laut yang tersisa segera mengunci kapal perang Tian Xing dan melepaskan senjata paling ganas mereka, melepaskan ratusan pilar cahaya berwarna-warni. Boom-boom-boom-boom. Kapal perang Tian Xing menghindari sebagian besar serangan tetapi masih terkena ratusan pilar cahaya. Terdengar serangkaian dentuman keras. Tiba-tiba, kapal perang Tian Xing menyala dengan cahaya kemasan suci dan berguncang lebih dari selusin kali. Ratusan pilar cahaya warna-warni runtuh di tempat dan pecah menjadi ribuan titik cahaya. Pemimpin bajak laut itu tercengang dan begitu pula para pemimpin bajak laut lainnya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sementara semua orang linglung, Bai Long mengemudikan kapal perang Tian Xing dan menyerang kapal perang bajak laut lainnya. Kapal perang bajak laut itu ketakutan. Ia segera melepaskan seluruh kekuatannya dan berbalik, mengayunkan ekornya dan menghindari serangan itu. Kapal perang Tian Xing terbang beberapa ratus mil sebelum berbalik dan menyerang kapal perang bajak laut lainnya. Kedua kapal perang bajak laut itu ketakutan dan buru-buru menghindar. Mereka tidak berani bertabrakan dengan kapal perang Tian Xing. Melihat ini, Naga Putih tertawa lebih arogan. Dia tidak terburu-buru melepaskan meriam ilahi. Sebaliknya, dia mengendalikan kapal perang Tian Xing untuk mengamuk melalui kehampaan, memaksa kedua kapal perang bajak laut tersebut melarikan diri dengan panik. Para perompak antar bintang terpaksa menjadi bingung dan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Naga Putih, sebaliknya, sedang bersenang-senang. Segera, 15 menit berlalu. Lebih dari separuh bajak laut luar angkasa dan lebih dari selusin Dewa Beladiri dibunuh oleh kapal perang Tian Xing. Beberapa pemimpin bajak laut rilem Dewa Beladiri yang tersisa melarikan diri kembali kedua kapal perang dengan panik. Kedua kapal perang bajak laut itu juga kehilangan kesabaran. Mereka dikejar-kejar hingga pusing dan bingung, tidak bisa membedakan timur dan barat. Pemimpin pulau itu tahu bahwa dia telah menghadapi orang gila, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya dan mengakui kekalahan. Namun, Naga Putih tidak mau membiarkan semuanya berakhir di sini. Ia mengejar kedua kapal perang itu tanpa henti, bersumpah untuk menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, suara acu-ta'acu dan bermartabat terdengar di benak Naga Putih. Putih kecil, setelah bermain-main begitu lama, kamu masih belum mengakhiri pertarungan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tidak ada keraguan bahwa orang yang berbicara adalah Ji Tian Xing. Naga Putih, yang sedang bersemangat, tiba-tiba menjadi kaku seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Dia tersenyum canggung dan menjelaskan, Guru, tolong jangan marah. Saya terlalu main-main dan ingin bermain dengan mereka lebih lama lagi. Jangan khawatir, Guru, saya akan segera mengurus mereka. Sebelum Naga Putih selesai, suara Ji Tian Xing terdengar lagi. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatan hukum Tata Ruang. Mendengar ini, Indra Ilahi Naga Putih merasakan bahwa Ji Tian Xing telah terbang keluar dari kapal perang dan memasuki kehampaan. Saat berikutnya, dia melihat Ji Tian Xing bergegas menuju kapal perang bajak laut dengan pedang pemakaman surga. Aduh! Cahaya putih menyelaukan menyala. Ji Tian Xing langsung melintasi seribu mil dan muncul di atas kapal perang bajak laut. Saat berikutnya, Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan keras. Kabum! pedang putih yang mempesona menebas kapal perang bajak laut dengan suara yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, kapal perang sepanjang 2000 meter itu terbelah dua di bagian pinggang, memercikkan puing-puing kemana-mana. Lebih dari 2000 bajak laut berpakaian aneh terlempar keluar dari reruntuhan kapal perang dan tersebar di kehampaan. Ada juga selusin ahli dewa bela diri berbaju besi dengan penampilan berbeda mengambang di kehampaan, mencoba yang terbaik untuk memanggil bajak laut di sekitarnya. Mereka semua adalah pemimpin bajak laut. Kemudian, tubuh Jitiansing terbungkus dalam cahaya putih yang menyilaukan. Dia berkedip beberapa kali dan bergegas ke kerumunan. Aduh! Astaga! Astaga! Cahaya putih menyala terus-menerus. Dia terus muncul di tengah kerumunan. Setiap kali dia muncul, dia bisa menimbulkan badai cahaya pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Cahaya pedang putih yang menyilaukan menelan sosok bajak laut yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan belasan pemimpin bajak laut pun tak luput. Setelah 10 nafas singkat, cahaya pedang putih yang menyilaukan perlahan menghilang. Lebih dari 2.000 bajak laut dan lebih dari selusin pemimpin bajak laut di alam dewa bela diri semuanya hancur menjadi bubuk dan tersebar di kehampaan. Melihat pemandangan ini, mata naga putih membelalak, memperlihatkan ekspresi ngeri. Ya Tuhan, sejak kapan guru menjadi begitu kuat? Ketika dia menerobos ke alam dewa sejati, dia tidak begitu galak dan kuat. Bailong tidak hanya tercengang, tetapi pemimpin bajak laut di kapal perang lainnya juga diliputi ketakutan. Setelah sadar, pemimpin bajak laut itu segera memerintahkan kapal perang itu untuk segera mundur dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, Ji Tian Xing dengan cepat mengejar mereka dengan pedangnya. Kapal perang itu juga terbelah menjadi dua dan jatuh dalam kehampaan. Lebih dari 2.000 bajak laut dan lebih dari selusin ahli bertebaran di kehampaan dan melarikan diri demi nyawa mereka. Ji Tian Xing mulai mengejar. Cahaya putih menyilaukan mekar di sekujur tubuhnya. Dia berubah menjadi angin puyuh yang mematikan dan menyapu kerumunan. Suosh, suosh, suosh. Kemanapun angin puyuh putih pergi, banyak bajak laut yang hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Bahkan para pemimpin bajak laut tingkat dewa perang tidak mampu menahannya dan langsung terbunuh. Ji Tian Xing mengejar mereka sejauh beberapa ribu mil dan membunuh semua bajak laut dan pemimpin mereka. Hanya pemimpin bajak laut terakhir yang tersisa. Dia mengandalkan kekuatan rilem dewa bela diri LF6 untuk melarikan diri sejauh 20.000 mil. Ketika Ji Tian Xing menghentikannya, dia sangat ketakutan. Dia segera berhenti berlari dan berlutut di tanah dengan ekspresi panik. Dia terus bersujud dan memohon belas kasihan. Namun, pemimpin bajak laut tersebut adalah anggota suku asing. Dia tampak seperti gurita biru kehitaman seukuran gunung. Dia sangat jelek dan tubuhnya dipenuhi tentakel dan pustula. Apalagi bahasa yang dia ucapkan aneh dan aneh. Ji Tian Xing tidak dapat memahami setengahnya. Ji Tian Xing tidak mau mendengarkan omong kosongnya dan membunuhnya dengan tebasan pedangnya. Bagaimanapun, dia tidak punya waktu luang untuk menawan dan tidak akan membiarkan pemimpin bajak laut itu pergi. Ini karena dia tahu bahwa bajak laut langit berbintang menjelajahi area bintang dan membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Kemana pun mereka pergi, mereka sama kejamnya dengan suku iblis. Satu-satunya cara untuk menghadapi bajak laut langit berbintang yang tidak manusiawi adalah dengan membunuh mereka. 2558 Setelah berurusan dengan bajak laut luar angkasa, Ji Tian Xing kembali ke kapal perang. Wajah Bai Long penuh kekaguman karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan, sepertinya Anda telah menyempurnakan hukum luar angkasa dan menguasainya dengan sangat baik. Itu adalah hukum tingkat menengah, dan Anda telah menguasainya dengan kekuatan alam abadi sejati Anda. Sungguh luar biasa dan mengejutkan tiga alam. Ji Tian Xing mengabaikannya dan berkata dengan tenang, mari kita lanjutkan. Oke, Bai Long tidak merasa malu. Dia menjawab dengan gembira dan terus mendorong kapal perang itu ke depan. Tanpa disadari, satu bulan lagi telah berlalu. Kapal perang Tian Xing melintasi setengah galaksi dan akhirnya tiba di planet awan ungu. Bai Long melihat sebuah planet besar di depannya yang masih ratusan ribu mil jauhnya. Itu bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Dia bisa melihat bahwa planet yang diselimuti cahaya ungu itu beberapa kali lebih besar dari dunia lima elemen. Dibandingkan dengan planet ungu, planet lain yang kosong sangatlah kecil sehingga tidak layak untuk disebutkan. Setelah melihat penampakan planet ungu, mata Bai Long bersinar dengan cahaya dingin dan bibirnya melengkung membentuk cibiran. Dia mengirimkan transmisi suara ke Ji Tian Xing dan melaporkan, Guru, kita akan segera tiba di planet awan ungu. Ji Tian Xing, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan dan memahami kekuatan hukum, segera terbangun. Dia mengakhiri kultivasinya, keluar dari ruang rahasia, dan pergi ke kokpit. Bai Long berdiri di tengah kokpit, berdiri di atas piringan emas gelap. Cakram itu diukir dengan pola susunan, yang digunakan untuk mengendalikan kapal perang Tian Xing. Ji Tian Xing berdiri di depan, menatap layar cahaya putih di langit, mengamati pemandangan di kehampaan. Pemandangan ke segala arah terpantul di layar terang, jelas dan langsung. Ji Tian Xing menatap layar cahaya sejenak dan berkata sambil mengerutkan kening, planet awan ungu terlihat damai, tapi sudah ditempati oleh penghukum surga. Kalau tidak salah, planet awan ungu harus dijaga ketat, dan tidak ada yang boleh masuk atau keluar sesuka hati. Naga putih tampak acu-ta'acu dan berkata dengan bangga, terus kenapa? Ayo cari tempat terpencil dan coba menembus perisai cahaya ungu. Lalu, kita bisa memasuki purple cloud star. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan melanjutkan, memasuki bintang awan ungu bukanlah tugas yang sulit. Masalah utamanya adalah, apa yang harus kita lakukan setelah memasuki bintang awan ungu. Bai Long, perhatikan baik-baik situasi di Zixiao Star. Saya perlu memikirkan rencana selanjutnya. Setelah itu, Ji Tian Xing meninggalkan kokpit. Bai Long terus mengarahkan kapal perang menuju planet Zixiao. Tiga hari kemudian, kapal perang itu terbang dekat dengan bintang awan ungu, sangat dekat dengan perisai cahaya ungu. Pada saat ini, kapal perang Tian Xing berhenti dan melayang di kehampaan. Naga putih dengan hati-hati mengamati situasi di sekitarnya, matanya tajam dan tajam. Melalui layar di kokpit, dia dapat dengan jelas melihat situasi di planet Zixiao. Penghalang cahaya ungu raksasa menyelimuti bintang yang damai itu. Sesekali, kapal perang ras pembunuh surga akan terbang mengitari penghalang cahaya ungu. Tentu saja, Naga putih tahu bahwa mereka adalah tim patroli ras pembunuh surga yang bertanggung jawab melindungi bintang awan ungu. Namun, selain kapal perang ras pembunuh surga, ada banyak kapal perang lain dengan gaya berbeda yang terbang dari segala arah dan memasuki bintang awan ungu. Naga putih mengetahui bahwa kapal perang aneh ini berasal dari berbagai dunia dan ras besar. Mau tak mau ia merasa bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Bintang awan ungu telah diambil alih oleh ras pembunuh surga. Bukankah seharusnya berada di bawah darurat militer? Mengapa begitu banyak kapal perang alien bisa memasuki Purple Cloud Star? Dipenuhi keraguan, dia mengarahkan kapal perang ke kiri. Dalam kehampaan, ada kapal perang emas gelap menuju bintang awan ungu. Suara mendesing. Kapal perang Tian Xing sangat besar dan sangat cepat. Dengan cepat menghentikan kapal perang itu. Kapal perang emas gelap segera berhenti dan memandang dengan waspada ke kapal perang Tian Xing. Bai Long meninggalkan kapal perang Tian Xing dan terbang di depan kapal perang emas gelap. Dia memberi isyarat dengan tangan dan kakinya. Kemudian, palka kapal perang emas gelap terbuka, dan beberapa elit ras alien berbaju besi emas terbang keluar. Elit ras alien ini tampak seperti gajah. Tubuh mereka sebesar gunung, dan mereka memiliki empat kuku tebal dan belalai besar. Bai Long mengenali mereka sebagai ras gajah emas. Dia memutar otak untuk mengingat dan berbicara kepada mereka dalam bahasa ras gajah emas. Setelah percakapan panjang yang tergagap, dia akhirnya memahami situasi dan alasannya. Karena itu, dia berterima kasih kepada para elit ras gajah emas dan kembali ke kapal perang Tian Xing. Kapal perang emas gelap tidak berlama-lama dan langsung menuju bintang awan ungu. Bai Long buru-buru menemukan Ji Tian Xing dan melaporkan semuanya secara detail. Tuan, saya sudah mendengar beritanya. Kapal perang Golden Elephant Rache baru saja datang dari Golden Elephant Star yang jauh. Setengah tahun yang lalu, bintang itu diambil alih oleh ras pembunuh surga, dan ras gajah emas telah menjadi budak mereka. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, jika mereka adalah budak dari ras pembunuh surga, lalu apa yang dilakukan ras gajah emas di bintang awan ungu? Mungkinkah ras gajah emas telah membawa sumber daya dan kekayaan dalam jumlah besar untuk memberi penghormatan kepada ras pembunuh surga? Bai Long buru-buru mengangguk dan menjelaskan sambil tersenyum, Tuan, Anda sangat bijaksana. Itu benar. Para pengecut dari ras gajah emas ada di sini untuk memberi penghormatan kepada ras pembunuh surga. Apalagi bukan hanya perlombaan gajah emas saja. Lebih dari seratus ras dari dunia lain datang untuk memberi penghormatan kepada ras pembunuh surga dan bersumpah setia kepada mereka. Aku mendengar dari dewa penguasa ras gajah emas bahwa ras pembunuh surga sedang mengadakan pertemuan ilahi kerajaan segudang. Semua ras yang telah tunduk pada ras pembunuh surga atau ingin menyerah harus membayar upeti dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Mendengar ini, bibir Ji Tian Xing membentuk senyuman dingin. Dia berkata dengan nada meremehkan, Hahaha. Hanya ada sekitar 300 dunia fana di seluruh zona bintang awan ungu. Dari mana majelis ilahi kerajaan segudang berasal. Perlombaan pembunuh surga sedang menggertak dan menggertak. Mereka ingin mengintimidasi dunia besar dan menangkapnya tanpa menumpahkan darah setetes pun. Bai Long menganggup dan mencibir. Haha. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari tatapan tajam guru. Benar. Itulah niat dari ras pembunuh surga. Bagaimanapun, Marsikal penakluk selatan terluka parah oleh Anda dan telah mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Dia tidak bisa memimpin tentara. Pasukan ras pembunuh surga terlalu tersebar, sehingga sulit bagi mereka untuk menyerang dunia besar satu per satu. Itulah sebabnya ras pembunuh surga menciptakan majelis ilahi kerajaan segudang untuk memenangkan hati rakyat. Saya memperkirakan ras pembunuh surga akan menggunakan ras-ras besar untuk menghadapi dunia yang menolak untuk tunduk. Jitian Singh mengangguk sedikit dan berkata, Ya, hanya ada begitu banyak skema yang dapat digunakan oleh ras pembunuh surga. Sangat mudah untuk dipahami. Karena mereka ingin mengadakan majelis ilahi kerajaan segudang, kita dapat memanfaatkannya. Mata Bai Long berbinar. Dia bertanya, Guru, apa maksud Anda? Jitian Singh berkata dengan tenang, berpura-pura tunduk pada perlombaan pembunuh surga dan memasuki bintang awan ungu dengan alasan berpartisipasi dalam majelis ilahi kerajaan segudang. Cemerlang. Bai Long tersenyum bangga dan mengacungkannya. Lalu, dia bertanya, apa yang terjadi setelah kita memasuki Purple Cloud Star? Jitian Singh berkata dengan cepat, saya tidak tahu situasi di Purple Cloud Star. Bagaimana saya bisa mempunyai rencana spesifik? Kami akan membicarakannya setelah kami memasuki Purple Cloud Star. Kami akan bertindak sesuai situasi. 2.559 Setelah mengambil keputusan, Jitian Singh mulai mencari targetnya. Kapal perang Tian Singh sungguh istimewa. Sulit baginya untuk menyamar sebagai sebuah suku dan memasuki bintang awan ungu sendirian. Apalagi kapal perang yang terbuat dari Daun Seton akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, Jitian Singh memutuskan untuk mencari kapal perang suku asing dan menyelinap masuk. Dia meninggalkan kapal perang dan memasuki void sendirian untuk menjaga kapal perang Tian Singh. Setelah menunggu dengan sabar selama 3 hari dalam kehampaan yang gelap dan dingin, akhirnya dia menemukan sasarannya. Astaga! Sebuah kapal perang berwarna putih keperakan yang panjangnya 2.000 kaki melaju melalui void menuju purple cloud star. Kapal perang berwarna putih keperakan itu memiliki desain yang indah seperti bulan sabit. Bahkan badan kapal perangnya pun diukir dengan pola bulan sabit. Keolah orangnya. Jitian Singh bergumam. Dia dengan cepat memasuki kondisi tembus pandang dan mendekati kapal perang. Segera, dia bertemu dengan kapal perang bulan sabit. Sementara kapal perang itu tidak memperhatikan, dia diam-diam terbang ke kapal perang dan memasuki cahaya putih. Cahaya perak yang dipancarkan kapal perang adalah kekuatan ilahi bintang yang kuat. Secara kebetulan, Jitian Singh baru saja menyempurnakan aturan bintang dan kendalinya atas kekuatan ilahi bintang telah mencapai tingkat detail yang sangat teliti. Astaga! Dia dengan mudah melewati cahaya bintang ilahi dan menempel di kapal perang perak. Dia mengeluarkan pedang pemakaman surga dan membuat lubang seukuran kepalan tangan di kapal perang. Dia kemudian mengecilkan tubuhnya dan memasuki kapal perang. Setelah memasuki kapal perang, dia mempertahankan keadaan tidak terlihatnya dan bergerak maju dengan hati-hati. Saat dia mencari, dia melepaskan kesadaran spiritual yang kuat dan menyelimuti seluruh kapal perang. Setelah beberapa saat, dia mengetahui situasi di kapal perang tersebut. Kapal perang Rilem Dewa Kosong tengah membawa ratusan penjaga Rilem Marsial Sage dan tiga elit Rilem Marsial Gat. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda berkulit putih keperakan dengan gaun perak panjang. Kekuatan wanita muda itu telah mencapai alam Dewa Beladiri level 7. Namun, dia tampak seperti berusia sekitar 17 tahun dan masih terlihat muda. Dia terlihat sangat mirip dengan manusia. Namun, dia memiliki sepasang sayap di punggungnya dan tanda bulan sabit perak di dahinya. Dua Dewa Beladiri yang mengikuti gadis dengan bulan sabit adalah wanita tua dengan jubah longgar dan jubah dewa. Kekuatan mereka juga telah mencapai alam Dewa Beladiri lapisan kelima. Selain itu, ruang kargo kapal perang dipenuhi dengan sumber daya budidaya dalam jumlah besar dan batu ilahi bintang bulan yang berharga. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengingat informasi tersebut. Jika aku tidak salah, ini pasti klan roh bulan. Mereka menggunakan bulan perak sebagai kekuatan kelahiran mereka. Seribu tahun yang lalu, ketika Dewa Pedang menjelajahi langit berbintang, dia bertemu dengan seratus ras. suku roh bulan adalah salah satunya. Oleh karena itu, Jitiansing tidak hanya dapat mengenali bahasa klan roh bulan, tetapi dia juga dapat memahami bahasa mereka. Kapal perang Moon Moon Spirit Pada saat ini, indra ilahi Jitiansing mendeteksi bahwa gadis bulan sabit dan dua wanita tua sedang berbicara di ruangan tersembunyi. Suasana hati gadis bulan sabit itu berat dan rendah, dan ada kebencian yang kuat di antara alisnya. Dia berkata dengan dingin sambil membelakangi kedua wanita tua itu, bahkan sekarang, aku tidak bisa melupakannya. Suku Heaven Punisher yang tercela dan kejam menyerbu dunia roh bulan dan memulai perang besar. Mereka membantai miliaran rakyat kita. Perbuatan jahat mereka menimbulkan pukulan telak bagi suku kami. Bahkan seribu tahun pun tidak dapat menghapus rasa sakitnya. Mengapa kita masih harus tunduk pada suku penghukum surga dan mempersembahkan harta suku kita? Para pendeta, apakah kita benar-benar akan menyerah pada suku penghukum surga? Jika orang-orang kami mengetahui hal ini, mereka akan membenci kami dan menganggap kami sebagai aib bagi suku roh bulan. Wanita muda itu gelisah, suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan pantang menyerah. Namun, kedua wanita tua berjubah dewa itu menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan getir. Mereka mencoba menghiburnya. Dewa Tuan Silvermoon, apakah kau tidak mengerti? Kita tidak bisa melawan arus. Suku Heaven Punisher adalah suku terkuat di seluruh wilayah bintang. Mereka diberkati oleh para dewa. Bahkan jika kami melakukan yang terbaik dan mengorbankan semua ahli kami untuk menghentikan invasi armada penghukum surga, kami tetap akan mati. Namun, jika kita mati satu demi satu, Heaven Punisher akan mengirimkan armada lain untuk menyerang. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Ya Tuhan, jam berapa sekarang? Kenapa kamu tidak mengerti? Bahkan jika Anda tidak bersedia, harap hormati keputusan Dewan Tetua. Kita harus tunduk pada suku Heaven Punisher. Bahkan jika kita menjadi budak suku penghukum surga, setidaknya kita bisa melindungi 20 miliar orang roh bulan. Selama kita masih hidup, masih ada harapan untuk kita bangkit kembali. Jika kita menentang suku penghukum surga, mereka akan mendapat dukungan dari para dewa. Perlombaan roh bulan kita hanya akan binasa. Dewa penguasa bulan perak mengerutkan alisnya dan terdiam setelah mendengar nasihat kedua pendeta itu. Ekspresinya berat dan sedih, matanya dipenuhi kengganan. Namun, dia juga memahami bahwa kedua pendeta itu tidak berbohong. Jika mereka bentrok dengan suku heaven puniser, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Setelah keheningan yang lama, dewa penguasa bulan perak berkata dengan suara rendah, aku bisa mematuhi keputusan dewan tetua dan berpartisipasi dalam majelis ilahi kerajaan segudang dan menyerahkan diri pada suku penghukum surga. Namun, aku akan menyerahkan masalah ini pada kalian berdua. Saya akan tetap berada di kapal perang dan memasuki pengasingan untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Jelas sekali bahwa dewa penguasa bulan perak tidak mau menyerah, apalagi bersujud kepada suku penghukum surga dan memohon perdamaian. Kedua pendeta itu langsung berada dalam posisi yang sulit. Mereka tersenyum pahit dan mencoba membujuknya, Ya Tuhan, bukankah kamu terlalu mencolok? Kamu sudah berada di sini, jadi bagaimana mungkin kamu tidak berpartisipasi dalam majelis ilahi kerajaan segudang? Jenderal penghukum surga pasti akan mengetahui niat Anda. Jika mereka melampiaskan amarahnya pada ras kita, Moon Spirit Star akan mendapat masalah. Namun dewa penguasa bulan perak tidak bergeming. Dia dengan tegas berkata, Dewa Tuhan ini tidak suka mengibaskan ekorku dan memohon belas kasihan. Kalau tidak, aku lebih baik mati. Aku sudah mengambil keputusan, lakukan sesuai keinginan Anda. Kedua pendeta berjubah dewa itu tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresi mereka menjadi agak jelek. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka juga tidak bisa memaksa dewa penguasa bulan perak. Pada saat ini, kapal perang bulan sabit tiba di dekat penghalang ungu dan dihentikan oleh dua kapal perang Heaven Punisher. Kedua pendeta itu hanya bisa keluar dari ruang rahasia dan memberi tahu penghukum surga tentang identitas dan niat mereka. Begitu kedua wanita tua itu pergi, ruang rahasia yang suram itu kembali sunyi. Dewa penguasa bulan perak berdiri dalam kegelapan, menatap layar cahaya di dinding dan kemudian ke bintang langit ungu, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Tepat ketika pikirannya kacau dan emosinya kacau, suara laki-laki yang dalam dan bermartabat bergema melalui ruang rahasia. Karena kamu telah memutuskan untuk tunduk pada perlombaan penghukum surga, mengibaskan ekormu dan memohon belas kasihan sebagai budak, mengapa kamu menarik kembali kata-katamu sekarang? Dewa penguasa bulan perak tersentak karena suara ini. Dia dengan cepat berbalik dan mengamati area itu dengan mata tajam. Siapa ini? Siapa yang berbicara? Keluar! Namun meskipun suara dingin dewa penguasa bulan perak bergema di ruang rahasia, tidak ada seorang pun yang muncul. Suara laki-laki yang dingin dan acuh tak acuh berbicara sekali lagi. Jika kamu tidak ingin hidup dan diperbudak oleh ras penghukum surga, mengapa kamu datang ke sini untuk menyerah? Orang yang ragu-ragu seringkali menjadi penyebab kematian anggota klannya. Dewa penguasa bulan perak langsung menjadi tegang. Dengan suara mendesing, dia mengeluarkan pedang sucinya dan dengan dingin menatap ke dalam kegelapan. Masalah ras roh bulan saya tidak ada hubungannya dengan tuan ini, jadi Anda tidak berhak berkomentar. Siapa sebenarnya tuan ini? Kapan kamu mengganggu kapal perang rasku? 2560 Dewa penguasa bulan perak dalam keadaan siaga penuh. Dia tidak berani percaya bahwa seseorang telah menyelinap ke kapal perang dan mendengar percakapannya dengan kedua pendeta itu. Seberapa kuatka orang ini untuk memiliki keterampilan seperti itu? Ratusan pemikiran terlintas di benaknya ketika dia mencoba menebak identitas orang ini. Pada saat ini, pria bermartabat itu berbicara sekali lagi. Siapa aku tidak penting? Yang penting adalah Anda mengikuti kata hati Anda dan tidak mempermalukan integritas Dewa Penguasa, apalagi keyakinan orang-orang Ras Roh Bulan. Wajah Dewa Penguasa Bulan perak menegang saat dia dengan tegas bertanya, apa hubungan yang mulia dengan Ras Roh Bulan? Mengapa Anda ikut campur dalam urusan Ras Saya? Suara lelaki bermartabat itu menjawab dengan acuh-ta'acuh. Aku, sama seperti Anda, saya adalah Dewa Penguasa Dunia di zona bintang Cakrawala Ungu. Sama seperti Ras Roh Bulan, orang-orang di bawah komandoku diserang dan dibantai oleh Ras Penghukum Surga. Mendengar ini, Dewa Penguasa Bulan Perak mengerutkan kening dan mengejek, jadi begitu. Bukankah kamu juga datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Kerajaan Segudang dan menyerah pada Ras Penghukum Surga? Namun Anda berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan mendesak saya untuk menolak. Hak apa yang kamu punya? Hahaha, pemuda itu tertawa dingin. Tidak, kamu salah. Saya tidak datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Kerajaan Segudang, apalagi untuk menyerah. Dewa Penguasa Bulan Perak mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Pemuda yang bersembunyi dibalik bayang-bayang itu menjawab, untuk membunuh Marsikal Selatan dan menghancurkan tentara penghukum surga. Apakah kamu percaya padaku? Apa? Dewa Penguasa Bulan Perak membeku sesaat sebelum kembali sadar. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, hahaha, sungguh bualan yang tidak tahu malu. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang Heaven Punising Rache? Tahukah Anda keberadaan menakutkan seperti apa Marsikal Ekspedisi Selatan yang sulit ditangkap itu? Pemuda itu dengan tenang berkata, pemahamanku tentang ras penghukum surga mungkin tidak sedalam pemahamanmu. Tapi jumlah ahli Heaven Punising yang kubunuh dengan pedangku pasti lebih banyak dari yang pernah kau lihat. Adapun Marsikal Selatan, dia hanyalah Dewa Sejati Tingkat Kelima. His, Dewa Penguasa Silvermoon tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin karena terkejut. Hanya alam tahap kelima, Dewa Sejati. Tidak ada apa-apa. Tanpa menunggu pemuda itu menjawab, kedua pendeta berjubah Dewa itu kembali. Setelah memasuki ruang rahasia, kedua wanita tua itu melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Guru Ilahi, dengan siapa kamu baru saja berbicara. Ya Tuhan, ada apa? Apa yang telah terjadi? Saat mereka berbicara, kedua wanita tua itu mengamati Dewa Penguasa Bulan Perak, tatapan mereka tertuju pada pedang Dewa di tangannya. Dewa Penguasa Bulan Perak buru-buru menyingkirkan pedang sucinya dan memasang ekspresi tegas. Bukan apa-apa. Kamu salah dengar. Oh benar, bagaimana situasi di luar? Kedua wanita tua itu menekan keraguan mereka dan berhenti bertanya tentang masalah ini. Mereka membungkuk dan menjelaskan, Guru Ilahi, penjaga patroli dari ras penghukum surga menghentikan kami. Setelah memeriksa kapal perang dan menanyakan niat kami, mereka membiarkan kami lewat. Sekarang kita telah memasuki bintang awan ungu, kita sedang dalam perjalanan ke istana Dewa Penghukum Surga untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Sepuluh Ribu Kerajaan. Dewa Penguasa Bulan Perak berkata tanpa ekspresi, Mem, aku mengerti. Kalian semua diberhentikan. Kedua wanita tua itu saling berpandangan. Kemudian, mereka membungkuk dan pergi. Ruang rahasia dengan cepat menjadi sunyi sekali lagi. Dewa Penguasa Bulan Perak mengamati sekeliling dengan mata menyala-nyala sambil bertanya dengan lembut, Hei, apa kamu masih di sana? Di sini, jawab pemuda yang bersembunyi di kegelapan. Dewa Penguasa Bulan Perak langsung merasa tenang, kewaspadaan dan kewaspadaannya lenyap. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Tuan, apakah Anda menyusup ke kapal perang ras saya karena Anda ingin menyusup ke bintang awan ungu untuk melakukan pembunuhan? Mem, jawab pemuda itu. Dewa Penguasa Bulan Perak mengangkat alisnya dan sambil bercanda berkata, Tuan, saya sangat kagum atas keberanian Anda. Namun, ras penghukum surga adalah ras terkuat yang diberkati oleh para dewa, dan Marsikal Selatan adalah ahli dewa sejati. Pak, agar Anda begitu percaya diri, bisakah Anda juga menjadi ahli dewa sejati? Jika tidak, lalu apa bedanya dengan mengirimmu ke kematian? Pemuda yang tersembunyi itu dengan tenang menjawab, ada beberapa hal yang harus dilakukan seseorang. Itu tidak ada hubungannya dengan hidup atau mati, sukses atau gagal. Setelah mendengar kata-kata ini, Dewa Penguasa Bulan Perak langsung merasakan rasa hormat yang mendalam, dan matanya yang jernih menjadi lebih cerah. Dia berbalik ke sudut gelap ruang rahasia dan dengan hormat menggenggam tangannya. Tuan, Silvermoon mengagumi keberanian dan kemauan Anda untuk bertarung. Terimalah busur Silvermoon. Pemuda yang tersembunyi itu dengan acuh-ta'acuh berkata, kesopanan kosong tidak ada gunanya. Jika kamu juga tidak mau, jika kamu masih memiliki sifat berdarah panas atau martabat yang tersisa, kamu seharusnya tidak tunduk pada perlombaan penghukum surga. Dewa Penguasa Bulan Perak langsung mengerutkan kening dan tersenyum pahit. Tuan, karena Anda mendengar percakapan saya dengan kedua pendeta itu, Anda juga harus tahu bahwa saya tidak punya pilihan. Sebagai pemimpin perlombaan roh bulan, saya harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Pemuda itu dengan tenang berkata, karena itu masalahnya, saya tidak akan memaksamu. Saya hanya akan menanyakan satu hal kepada Anda, saya ingin menyusup ke Majelis Ilahi Kerajaan Segudang dan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh penghukum surga. Apakah Anda bersedia membantu saya? Aku, Dewa Penguasa Bulan Perak ragu-ragu, ekspresi perjuangan dan rasa malu terlihat di wajahnya. Lupakan saja, perlakukan saja seolah-olah aku tidak pernah datang. Pemuda yang bersembunyi di kegelapan menghela nafas dengan nada suram, seolah dia sedikit kecewa. Dewa Penguasa Bulan Perak terkejut dan buru-buru berseru, tunggu. Pemuda yang tersembunyi itu sepertinya berhenti dan bertanya, bagaimana? Dewa Penguasa Silvermoon tidak lagi ragu-ragu. Menekan pikirannya yang rumit, dia dengan tegas berkata, saya bersedia. Tuhan tidak akan pernah tunduk pada ras penghukum surga dan lebih memilih mati dalam pertempuran untuk membalas dendam. Tekad dan keberanian seperti itu membuat Silvermoon merasa malu atas inferioritasnya. Karena Silvermoon dan Tuhan terhubung oleh takdir, bagaimana bisa Silvermoon hanya duduk diam dan menonton? Pak, saya berterima kasih atas peringatan Anda dan atas pencerahan Silvermoon sehingga dia tidak lagi bingung. Setelah mengatakan ini, Dewa Penguasa Bulan Perak membungkuk pada kegelapan. Tuhan, ada yang bisa saya bantu? Kata pemuda yang tersembunyi itu dengan tenang. Ini sangat sederhana. Setelah Anda berpartisipasi dalam Majelis Ilahi Kerajaan Segudang dan memberikan upeti, jangan terburu-buru untuk pergi. Bantu saya membawa beberapa orang ke Benua Nol. Benua Nol. Dewa Penguasa Bulan Perak mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, itu adalah salah satu dari lima benua di Valet Heaven Star dan juga merupakan benua yang paling makmur. Banyak penghukum surga yang ditempatkan di sana. Permintaan Tuhan sesederhana itu. Tentu saja, jawab pemuda itu. Saya setuju, Dewa Penguasa Bulan Perak dengan tegas menyetujuinya. Namun, sedikit kelicikan muncul di matanya yang jernih, dan dia dengan bercanda berkata, tapi aku tidak bisa dengan mudah mempercayai kata-katamu. Hanya jika Anda berhenti bersembunyi dan keluar untuk berbicara dengan saya, Anda dapat membuktikan ketulusan Anda. Jelas sekali bahwa Dewa Penguasa Bulan Perak sangat penasaran dengan pemuda misterius ini. Dewa Penguasa Bulan Perak awalnya percaya bahwa pria ini tidak akan menunjukkan dirinya demi menjaga misterinya. Namun yang mengejutkannya, saat dia berbicara, cahaya kemasan bersinar di sudut ruang rahasia. Suara mendesing. Seorang pemuda tampan berjubah putih muncul di ruang rahasia karena kehabisan udara. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.